Maret 2011, perusahaan AS yang menjual sertifikat autentikasi digital atau komono, menuduh Iran telah membalas dengan serangan cyber terhadap beberapa perusahaan AS termasuk Google dan Microsoft. Lalu terakhir pada Agustus 2012, sebuah war murnama Syamun juga telah ditemukan, mirip juga Syamun ini dengan Stuxnet, dan itu menargetkan perusahaan minyak Alamco di Saudi Arabia. Berikutnya terkait teknikal aspek bisa dibantu oleh Mas Danang. Terima kasih, Sendika. Seperti yang sudah jelas di Sendika tadi, Stuxnet ini sebenarnya adalah salah satu jenis UOM. Dan UOM ini mempunyai kemampuan untuk menggandakan diri secara unitis dan menebar melalui jaringan. UOM ini dapat menggunakan eksploitasi perentanan dalam sistem untuk mencari, mencuri informasi sensitif dan install faktor yang dapat digunakan untuk mengakses sistem yang diinfeksi oleh UOM tersebut. Dalam kasus Stuxnet ini, UOM, kalau dia tidak akan lakukan apapun. Karena memang Stuxnet ini dibuat khusus untuk menyerang sekadar sistemnya dari netas. Next, next. Berikut ditampilkan fase-fase dari Stuxnet itu mulai menginfeksi sampai melakukan kontrol dari sentryfoots dari nasansi. Yang pertama adalah infeksi, seperti yang dijelaskan tadi, target utama Stuxnet adalah win-cissis kader yang dibuat oleh Siemens. software ini mengontrol PLC yang mengendalikan sentryfoots dari natansi. Namun, setelah yang tidak terhubung dari internet ini, mungkin pertama kali masuk melalui komputer yang terhubung dari luar, melalui USFSD yang dimiliki oleh pegawai yang bekerja di natansi. Vulnerability yang digunakan untuk menginfeksi ini adalah ms10-044 yaitu sebuah kerentanan terkait cara Windows untuk menangani file sortak.lnk dimana dengan melihat isi drive itu sudah cukup untuk menunjukkan uang tersebut. Setelah Stuxnet berhasil menginfeksi sebuah host dalam sistem, uang tersebut akan menyebar dalam sistem dengan menggunakan vulnerability yang terbatas dalam sistem. Stuxnet adalah kemahukan pengecekan apakah host tersebut adalah target dari subnet organisasi tersebut atau bukan. Terdapat dua buah fungsi yang kami cakap untuk digunakan untuk menyebarkan subnet dalam sistem. Yang pertama adalah ms10-061, print spoiler, spoiler, dan ms08-067, snd-conorability. Stuxnet akan melakukan pengecekan apakah host tersebut target atau bukan, jika bukan, stuxnet tidak melakukan wakon. Namun jika host tersebut adalah target dari serangan, maka selesai akan melakukan percobaan koneksi ke command and control server dengan menggunakan protokol HTTP. Terdapat dua buah host yang menjadi CNC server, yaitu mypremierfootball.com dan todayfootball.com, di mana WOM akan mencoba untuk mengirimkan informasi terkait server tersebut ke server CNC. Selain itu, salah satu fitur dari Stuxnet yang perlu digarisbawahi adalah fitur auto-update, di mana Stuxnet ini akan membuat sebuah FTC Prosedive Call, di mana WOM akan melakukan update, jika terdapat versi yang lebih baru yang terdapat di local network. Selain itu, auto-update ini dapat dilakukan ketika host yang terinfeksi Stuxnet, itu terhubung dengan internet. Jadi, selain menghubungkan auto-update menggunakan local network, dia bisa berhubungkan dengan CNC server untuk melakukan update menjadi versi yang lebih baru. Setelah itu, Stuxnet akan dalam tahap kontrol, Stuxnet akan mematamatai operasi dari Siemens STDLT ini untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan mengirimkan data tersebut ke CNC server. Setelah itu, Stuxnet melakukan kontrol terhadap perputaran centrifuge yang digunakan untuk pengayaan uranium. Dalam laporan Simantec, terdapat dua kali Stuxnet melakukan kontrol perputaran centrifuge ini pada frekuensi yang tidak esat, yaitu yang pertama dilakukan selama 50 menit, yang kedua adalah selama 15 menit. dan jarak antara dua kontrol ini, selama ini sekitar 27 hari. Penggunaan frekuensi yang tidak tepat ini dapat menyebabkan pengolahan uranium tidak efisien dan memungkinkan mendapat menyebabkan perusahaan pada centrifuge. Dan yang terkait adalah receive and destroy. Berarti Stuxnet ini mempunyai suatu fungsi yang dapat menghide sesuatu yang berhubungan dengan dia, Stuxnet tersebut. Simans S7 PLC ini, dia menggunakan sebuah library 70T BXDX TLL untuk berkomunikasi dengan PLC. Library tersebutlah yang digunakan untuk membaca dan mengubah source code. Stuxnet mengendalikan semua permintaan yang dikirimkan ke PLC dengan memanipulasi perusahaan ini, library ini. Selain itu, Stuxnet mengulis code sendiri untuk menyerang beberapa PLC tersebut. Untuk menyembuhkannya, Stuxnet membuat duplikat dari library ini, di mana ketika user menginginkan membaca code block original yang seharusnya tadi sudah dilakukan modifikasi, Stuxnet akan memberikan yang original, walaupun yang sudah dirindeng tadi, yang sudah diplikasi, sudah dilakukan modifikasi code blocknya. Vulnerability yang digunakan oleh Stuxnet, tadi sudah dijelaskan terdapat beberapa vulnerability ya. yang pertama itu WINCC, di mana ini adalah skada yang digunakan untuk NATALS. Vulnerability yang dicoba digunakan untuk mengambil akses tersebut karena pengaturan password bawaan yang sangat lemah dan sering tidak diubah oleh operator. Menggunakan WINCC untuk mengakses database Google SQL Sector, tempat WINCC ini menyimpan data proses yang selesai. Terus yang kedua adalah MS10-046. Ini adalah kerentanan cara Windows untuk menganggung file shortcut. Saat drive USB yang terdekasi dikondusikan kokos, hanya dengan membuka drive card sebut, maka sudah cukup untuk menjalankan SPC code. WINCC tersebut. Terus yang kedua adalah MS10-061, kemudian ini adalah prinsipuler, memungkinkan serangan jauh yang tidak diautentikasi untuk menyusupode pada sistem Windows yang terinfeksi. Terus yang kedua adalah MS08-067, ini sama memungkinkan penyerang menolusi kode jarang jauh pada SIN-01. Ini, Ken, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Nani. Untuk selanjutnya, dari Stagnet ini ada beberapa dampak yang terjadi ketika setelah kasus ini muncul. Yang pertama itu dampak sosial dan politik, karena seperti yang tadi dijelaskan sama Mas Handika, munculnya Stagnet ini disinyalir karena ketegangan antara Iran dan AS. Nah, di sini dampak sosial dan politiknya, yang pertama, kasus Stagnet ini merusak reputasi pemerintah Iran karena tidak mampu melindungi fasilitas nuklir mereka. Terus, Iran sendiri pada waktu itu juga kurang bisa merespon atas serangan ini. Jadi, tidak melakukan serangan balasan juga karena memang tidak diketahui siapa yang ada di belakang serangan itu. Jadi, pemerintah Iran terlihat lemah dan mudah diserang oleh negara lain. Terus, yang kedua dari sisi masyarakatnya sendiri sebenarnya tidak berdampak langsung ke masyarakat Iran karena memang Stagnet itu menargetkan fasilitas nuklir, jadi tidak merusak di sistem lainnya. Tetapi, hal itu justru malah membuat masyarakat juga merasa tidak aman karena selevel infrastruktur kritis pun bisa terkena, apalagi untuk masyarakat biasa. Terus, yang kedua dampak ekonominya. Nah, ini karena Stagnet itu terjadi kerusakan pada seribu sentrifuge di infrastruktur nuklir itu dan menambah anggaran negara dan menambah tekanan keuangan pemerintah Iran. Apalagi dengan adanya embargo ekonomi yang ada di Iran waktu itu. Jadi, mereka juga kesusahan untuk mendapatkan barang-barang pengganti untuk memperbaiki sentrifuge itu. Kemudian juga Iran harus mengundah produksi uraniumnya karena memang ada kerusakan dari seribu sentrifuge itu. Terus, yang selanjutnya butuh investasi keuangan yang signifikan untuk meningkatkan keamanan cyber, misalnya dengan membentuk suatu komisi penanganan keamanan cyber dan lainnya. Terus, yang selanjutnya terkait dampak teknologi sendiri. Nah, di sini ada dampak fisiknya tadi dari teknologi sentrifuge sendiri itu sangat merusak ya. Jadi, ada seribu kerusakan sentrifuge dari 9.000 yang mereka miliki. Nah, kemudian dari sisi perusahaan yang mengembangkan perangkat lunak dengan kerentanan yang dieksploitasi Stagnet itu juga harus cepat bereaksi untuk menahan malware yang tadi disebutkan. Mungkin dari awal ada Microsoft, Siemens, dan juga Verisign yang sertifikatnya dieksploitasi oleh Stagnet. Terus, yang ketiga yaitu pembaruan aturan yang lebih ketat untuk pengelolaan sertifikat driver dan juga sistem kunci digital. Dampak yang selanjutnya ke internasional. Jadi, tadi juga sempat disinggung sedikit bahwa Stagnet itu walaupun awalnya targetnya di Iran, tetapi dia menyebar ke berbagai negara bahkan di Indonesia pun menjadi nomor dua yang angka penyebarannya itu tinggi di bawah Iran. Nah, di dampak internasional sendiri, awalnya mungkin ini juga ketegangan di daerah timur juga. Awalnya mungkin Israel juga sebelum ada Stagnet ini berencana untuk menghentikan produksi uranium di Iran itu, tetapi karena adanya Stagnet tidak jadi menutupkan serangan udara yang mungkin nanti dampaknya akan lebih luas. Terus, yang kedua, karena kasus ini terjadi perkembangan pemahaman tentang keamanan cyber. Yang pertama, pihak dengan sumber daya yang memadai dapat melakukan serangan cyber seperti Stagnet. Kemudian yang kedua, masih terdapat risiko keamanan walaupun mengisolasi infrastruktur kritis dari internet. Jadi, infrastruktur kritisnya walaupun tidak terkoneksi dengan internet itu masih dapat ada titik kerentanan di situ, contohnya dengan kasus Stagnet ini. Nah, untuk yang selanjutnya, karena kasus ini negara-negara lain pun mulai berinvestasi dalam keamanan cyber atau menciptakan unit cyber. Untuk yang selanjutnya, nah ini untuk lessonernya ada beberapa poin. Kita ada enam poin yang bisa diambil dari kasus ini. Selanjutnya, yang pertama itu tentang peningkatan keamanan cyber itu. Jadi, karena kasus Stagnet itu adalah infeksinya, mulanya dari USB drive yang tidak dikenal, jadi mungkin ada, perlu adanya kampanye peningkatan awareness penggunaan USB drive yang tidak dikenal apalagi dalam fasilitas yang sangat penting di suatu negara atau suatu perusahaan atau organisasi. Terus yang kedua, menciptakan prosedur atau SOP untuk merespon serangan cyber yang lebih sederhana dan memadai. Karena dari kasus Stagnet ini, dari sumber yang kami baca, Iran itu juga responnya agak kurang. Terus yang selanjutnya, lessonernya yang kedua adalah integrasi infrastruktur kritis pada keamanan cyber. Nah, di sini perlunya meningkatkan perlindungan pada industrial control system. Nah, di sini mungkin yang kami jadikan rujukan itu di Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat sebelum kasus Stagnet ini juga sebenarnya sudah diwaspadai, perlunya melindungi industrial control system itu. Nah, di sana sudah dibentuk juga pada zaman Presiden Clinton untuk membentuk suatu komisi yang mengintegrasikan antara keamanan cyber dan juga infrastruktur kritis di Amerika Serikat. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa dengan Mas Handika. Silahkan. Selanjutnya, poin selanjutnya dari lesson learn yang kami dapatkan yaitu adanya establishment dari CBM, Cyber Security Standard untuk Industrial Equipment. Nah, tujuan dari adanya standar ini untuk meningkatkan standar keamanan cyber yang ada di berbagai negara ya. Karena ini terkait dengan adanya industrial control system yang tadi yang disebutkan juga, standar yang diharapkan itu mencakup persyaratan untuk peralatan apa yang memenuhi standar tertinggi untuk digunakan dalam infrastruktur kritis. Lalu, yang keempat ada terkait dengan promotion of international confidence building measure. Nah, CBM ini sendiri itu apa? CBM itu adalah karena adanya, dengan adanya stocks net itu banyak yang meningkatkan ketidakpercayaan antar negara ya, ketegangan antar negara. Dan CBM ini adalah suatu langkah yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan mengurangi ketegangan antar pihak yang terlibat. Nah, jadi dengan adanya CBM ini diharapkan dengan adanya kepercayaan antar negara akan dibentuk semacam norma global di lingkungan digital. Jadi, setiap negara yang ada itu sudah bersepakat untuk pembentukan norma global seperti itu di lingkungan digital. Untuk yang berikutnya, mungkin dengan Mas Danang. Silakan, Mas. Untuk berikutnya adalah cyber warfare ethics. di mana dalam sebuah paper yang ditulis oleh deep work, dan sebuah kemanusiaan menjadi salah satu pertimbangan terkait cyber war atau cyber warfare yang dilakukan oleh doktor organisasi. Jadi, salah satu yang harus menjadi perhatian ketika ada sebuah serangan cyber adalah untuk menghindari penyelitian peneritaan yang tidak perlu kepada individu. Yang kedua adalah tindakan dalam cyber warfare harus diharapkan untuk melindungi kepentingan negara tanpa memperlukan negara lain secara tidak adil. Terus yang berikutnya, yang terakhir adalah Zero-D destruction using machine learning. Ini merupakan sebuah, bisa dibilang sebuah tren terkini terkait penggunaan machine learning yang dapat dikenalkan untuk diendeksi kerempanan malware Zero-D. Organisasi dapat menggunakan teknis-technic machine learning untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi ancaman Zero-D dengan lebih efektif dan responsif. Terima kasih banyak kelompok Mas Danang dan Mbak Sani. Kita tidak ke diskusi dulu ya, kita ke kelompok berikutnya. Tapi sekilas saja sebetulnya tugas ASC-UTS bisa tadi diambil dari lesson dan pilih salah satu. Oke, next. Silahkan. Siapa berikutnya? Mas Iwan, kelompoknya sudah lengkap belum? Sudah, Pak. Kebetulan coba dua orang. Silahkan. Saya ujian kesis, Pak. Silahkan, silahkan. Ini kelompok, hari ini saya berdua, Pak, dengan Pak Irwan. Kelompok kami tidak buat presentasi, Pak. Jadi kita mungkin bentuknya lebih interaktif saja ya, menggunakan dokumen untuk kita presentasikan kemarin. Kita kumpulkan kemarin. Cukup jelas ya, Pak, suara saya ya? Jelas, jelas. Agak mendem tapi jelasin. Agak mendem tapi jelasin. Oke, terdengar ya, Pak, ya? Terdengar, ya? Mungkin perkenalkan, perkenalkan Dwi-Dwi ya. Pertama, saya ucapkan selamat malam semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akis Gunung, diusaha di Panggil Gunung. Di sini, sekarang saya kerja di perusahaan, namanya CMWR Indonesia. Mungkin Mas Irwan boleh perkenalkan Dwi juga. Perkenalkan, nama saya Rasa Puan. Sekarang bekerja di Botok Finansial. Hari ini langsung-langsung kita mulai saja ya presentasinya. Jadi, kompok kamu itu memilih sudi kasus untuk tugas ini adalah kasus WannaCry, Pak. Pada teman-teman, kita tulis salah satu kasus ransom yang cukup buktar ke tahun 2017 kemarin. Gunung efeknya itu lintas negara. Namanya itu adalah WannaCry. Di mana secara bentuk diskusi atau bentuk presentasi kita itu, kita akan bahas dari empat poin. Jadi, poin pertama itu terkait dengan deskripsi non-teknis dan juga nampaknya itu seperti apa. Kemudian, yang setelah itu, yang kedua, akan kita jelaskan juga deskripsi teknisnya. Poin ketiga, kita akan jelaskan kerentanan yang dieksploitasi oleh kedua sisi. Dan terakhir itu ada lesson learn. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah usi dan yang sama di masa depan. Gimana lesson learn itu, mungkin kita lihat bagaimana saran-saran praktis yang bisa dijalankan oleh semua orang untuk menghadapi atau mencegah terjadinya ransomware. Jadi, langsung saya mulai, saya akan mulai menjelaskan yang dua poin pertama di deskripsi non-teknis dari saksus WannaCry. Jadi, WannaCry ini adalah sebuah nama ransomware yang cukup terjadi pada bulan Mei 2017. Jadi, baru berlangsung keputar 7 tahun yang lalu. Nah, WannaCry ini itu menargetkan komputer-komputer dengan sistem operasi Microsoft Windows. Dimana oleh gengnya WannaCry ini, tujuannya mereka menyutup pembayaran dalam bentuk kipto-paransi Bitcoin. Nah, di sini itu plain ransomware ini sudah disebut sebagai worm atau network worm karena mekanisme untuk menyebar dari satu perangkat atau perangkat yang lain itu terjadi secara otomatis. Jadi, dia itu kayak bisa melakukan scanning port mana yang terbuka, kemudian mendapatkan akses, melakukan instalasi secara mandiri dalam perangkat tersebut, kemudian dia akan melakukan antripsi atau melakukan serangan sebelum masing-masing perangkat. Nah, di sini kita bisa lihat kalau yang menarik di WannaCry ini adalah dia menggunakan sebuah exploit. Jadi, WannaCry itu sebenarnya menggunakan exploit yang namanya itu adalah Eternal Blue. Nah, jadi ini ada kuncinya ya. Dia itu menggunakan exploit namanya Eternal Blue. Eternal Blue ini itu sebetulnya mungkin awalnya bukan dibilang sebagai exploit gitu. Tapi dia itu awalnya adalah sebuah kerentanan atau enggak sebuah cara yang dipakai oleh Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat dipakai oleh NSA untuk melakukan operasinya mereka. Jadi, kalau NSA itu mau melakukan salah satu operasi secara digital, mereka menemukan karena di Windows itu ada sebuah kerentanan, tapi mereka enggak expose itu atau enggak buka itu ke Windows itu. Mereka menjadikan sebuah exploit yang namanya Eternal Blue untuk menggunakan kerentanan itu dalam operasinya mereka. Seperti itu. Tapi, NSA itu tidak melaporkan itu kepada Microsoft Windows. Dan satu bulan sebelum serangan, exploit yang digunakan yang namanya Eternal Blue itu yang awalnya dipakai eksklusif hanya oleh NSA ternyata dicuri oleh sebuah kelompok yang namanya Shadow Broker. Jadi, kita lihat ya, ada sebuah titik pemerintah melakukan operasi dengan sebuah perangkat-perangkat. Mereka sangat itu dicuri oleh sebuah geng yang namanya Shadow Broker. Nah, baru setelah si Shadow Broker ini melakukan pencurihan terhadap Eternal Blue dari NSA, baru MSO ini akhirnya melaporkan tentang status ini terhadap Microsoft. Jadi, Microsoft akhirnya baru tahu bahwa mereka ada sinar geluti ini. Dan akhirnya, pada bulan Maret 2017, Microsoft merilis informasi untuk melakukan status pada versi Windows yang didukung saat itu. Jadi, pada tahun 2017 itu, Windows Server yang laptop-nya baru Windows Server 2016, tapi melihat bahayanya itu Windows merilis kajus untuk menembahkan Eternal Blue itu mulai dari Windows 5, Windows 7, Windows 8, Windows 10, tapi Windows Server ya. Jadi, Windows Server 2008, 2012, tapi 2016. Nah, ini yang menarik ya. Jadi, sinar geluti itu sebetulnya bisa dibilang potensinya sangat masif karena menyerang Windows yang dipakai di personal computer, tapi dia juga menyerang juga Windows-Windows yang dipakai di data center. Karena ada Windows Server. Nah, tapi sayangnya, walaupun sudah diumumkan oleh Microsoft tentang status-nya, banyak organisasi-organisasi yang tidak melakukan status. Karena memang kita lihat proses status itu sesuatu yang memiliki dampak terhadap production-nya terhadap social di sana, dan juga banyak perangkat Windows yang sudah on-offline tapi masih digunakan. Nah, itu jadi tim-timnya utama ya. Jadi, karena ada pengaruh beluti sudah dilulis nih, cara status-nya, tapi karena seharusnya lama, ada UTC production. Nah, akhirnya tetap ada tuh, sungai rebuh itu tetap ada di tempatnya para pengguna Windows. Dan akhirnya, karena dari Windows-Indusnya itu tidak di-techef, akhirnya serangan itu dimulai. Serangan itu dimulai pada tanggal 12 Mei 2017. Ini Mei ya, jadi techef di rewisit bulan Maret, techef serangan itu dimulai 12 Mei 2017, pukul 7.44 waktu UTC ya, waktu Greenwich. Jadi, mulai terjadi serangannya 12 Mei tersebut, dan baru bisa berhenti pada pukul 15 sore itu. Waktu itu akhirnya bisa berhenti karena ada pengguna sekarang sebuah full-fix yang dibuat oleh Maret, itu Hachim. Nanti ini akan digaftar oleh Mas Irwan itu seperti apa. kemudian infeksinya ini awalnya melalui kemungkinan besar awalnya melalui port SMB. Ini adalah port SMB yang terbuka untuk penyebarannya di antara OS-OS Windows tersebut. Dan dilaporkan infeksinya itu mengenali hingga 220 ribu komputer, jadi lebih dari 150 sejarah. Berarti skalanya cukup besar ya kalau kita luang. Nah, di sini kita lihat salah satu dampak serangan itu seperti apa. Jadi, karena serangan ini menyerang berbagai tifu Windows yang digunakan di berbagai yang tifu-tifu, pada saat ini kita melihat salah satu contoh. Jadi, ada rumah sakit yang di Inggris dan Skotlandia ada yang namanya NKS atau National Heart Practice dia menyerang hingga 70 ribu perangkat. Jadi, karena Windows itu banyak digunakan yang di tifu-tifu desktop yang kena itu melalui komputer, pemindai MRI sampai hingga lemah RUF penyimpanan darah. Bahkan akhirnya NKS itu harus mengolak pasien karena alat-alat itu nggak bisa berkerja. Kita lihat ya dampak langsung dari customer-sebut di depan situ. Kita buka ini. Dan kalau secara industri itu ada salah satu pabrik mobil itu ngeluk nusang motor dan ngeluk Renault juga akhirnya harus menghentikan produksi mereka. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Mas Gunung. Sebentar, Mas. Saya input volume dulu. Oke, jadi disini saya menjelaskan si deskripsi teknis untuk si Windows Rai-nya. Jadi, kita dibagi menjadi beberapa seksian. Yang pertama itu bagaimana si exploit-nya awalnya mulai kemudian bagaimana si attacker atau si penyerangnya itu bisa memasukkan si malicious code-nya memasukkan payload dulu kemudian memasukkan malicious code dan kemudian bagaimana si incident WannaCry ini akhirnya bisa di-stop ataupun dihentikan. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan tentang Eternal Blue. Jadi, seperti yang dijelaskan Mas Gunung sebelumnya si Eternal Blue itu adalah exploit yang memungkinkan si penyerang cyber itu melakukan remote execution code atau kalau di bahasa Indonesia kan mengeksekusi code dari jarak jauh. Terus, mengirimkan paket yang dirancang khusus kemudian si exploit ini itu adalah salah satu kerentanan yang muncul di SMB atau server-based search block itu yang digunakan untuk sharing data kalau misalnya di iOS Windows seperti itu. Kemudian si kerentanan ini itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan remote execution code tadi. Ke bawah mungkin, Bas? Nah, di Eternal Blue ini itu dia melibatkan beberapa vulnerability lain ataupun bug lain yang pertama adalah warung casting bug. Jadi, si warung casting bug itu merupakan bug ataupun vulnerability yang muncul ketika melakukan konversi FAA. FAA itu adalah file extensit attribute di mana dia attribute file pada suatu file system untuk ke file system lain. Jadi, dia extended itu kurang lebih. Nah, hal ini itu bisa mengakibatkan buffer overflow. Kenapa seperti itu? Jadi, si SMB packet itu si SMB packet pada file FAA karena dia perlu di-convert dari OS2. Jadi, ada sistem OS itu OS2 memiliki file system yang berbeda dengan Windows yang mana Windows menggunakan NT. Dia perlu meng-conversi si FAA ini dari OS2 ke NT. Nah, pada umumnya si konversinya itu akan, paketnya akan terlihat seperti yang di gambar 1.1. Nah, si SMB FAA itu akan dipotong-potong pada paket SMB FAA list. Nah, tetapi jika si data yang terlalu versi itu attribution terlalu besar dari OS2, maka akan mengalami overflow. Kemudian si overflow ini, si data lebihnya ini, akan masuk ke bagian yang unrelated data. Jadi, dia bisa nge-extensi alokasi yang seharusnya nggak untuk dia, kurang lebih kayak itu. Concept overflow-overflow pada dasarnya. Nah, hasilnya itu akan seperti 1.2. Oke, lanjut lagi mas. Nah, sebenarnya bagaimana si si casting ini bisa berpengaruh. Jadi, si ETA OS2 itu dikonversi pada fungsi yang ada di kernel, di Windows, kemudian dikonvert ke bentuk struktur data NT. Nah, salah satu caranya itu adalah dia melakukan kalkulasi dulu si datanya. Kemudian membuat alokasi memori atau membuat si data, si FAA list yang tadi. Nah, ketika si alokasinya itu tidak sesuai, maka dia akan memiliki ritul yang sangat besar. Jadi, kita bisa memasukkan data yang lumayan banyak. Nah, kalau bisa dilihat di sini itu ada di fungsi yang atas, SRV, OS2, VList, to MP. Nah, di dalamnya itu ada fungsinya ini lagi. OS2, VList, terus size of list in bytes. Jadi, dia bakal ngitung. Dia akan menghasilkan word. Word itu, saya lupa berapa bitnya, tapi ada di laporannya. Oke, lanjut lagi ke bawah, mas. Nah, jadi dengan si fungsi ini, kita bisa melakukan boft overflow atau menulis sesuatu kode ataupun text lain di luar dari si alokasi memory yang seharusnya. Kemudian, ini lanjut ke wrong parsing bug. Nah, bagaimana si exploit yang pertama itu bisa diexploit. Sementara, seperti yang kita lalu terahui, bahwa si SMB paket itu dikirim dari klien ke server. Nah, si wrong parsing bug ini memungkinkan perjadinya atau si attacker mengexploit si wrong casting tadi. Jadi, data yang dipaketkan, dikirim oleh SMB, itu umumnya berkurang 2 bytes. Nah, ada dua jenis transaksi dari SMB protokol. Yang pertama adalah SMB transaction 2, yang selanjutnya datanya akan dikirim pada SMB transaction 2 secondary. Kemudian, ternyata ada jenis lain, yaitu adalah ada SMB com anti-transact. Nah, di sini perbedaannya adalah data yang dikirim. Jadi, SMB com anti-transact itu bisa mengirim data lebih besar dibandingkan SMB com transaction 2. Kenapa fleksi perbedaan data ini penting? Jadi, si exploit-nya itu ditaruh di bagian header. Nah, sayangnya, pada si protokol SMB ini yang diimplementasi di SMB V1, dia tidak bisa mengecek atau dia tidak ada validasi si header-nya ini itu atau si opening connection transaction-nya yang awal sama yang akhir itu beda. Jadi, si exploit-nya ataupun si penyerangnya itu menggunakan si SMB com anti-transaction, kemudian mengakhiri koneksinya dengan SMB com transaction 2. Secondary. Nah, si SMB protokol V1 ini akan mendeteksi bahwa ini adalah suatu paket data yang valid karena dia hanya mengevaluasi semua paket data berdasarkan last transaction-nya atau last datanya. Jika kita mengirimkan SMB com anti-transact dengan diakhiri SMB com transaction 2. Secondary, maka kita bisa mengirim data sebesar di Word ataupun 4 bit atau 4 byte. Nah, hal itu yang bisa digunakan untuk mengexploit si wrong casting tadi. Nah, ini ada riwayat transaksi exploit-transitasi bug-on crushing-nya. Jadi, diawali dengan entry-transact request, kemudian dia akan mengirim si kodenya untuk melakukan overflow di header-nya, kemudian dilanjutkan dengan 102 secondary request. Nah, karena si SMB keyword-seward satu ini hanya mengecek last transaction-nya, karena di sini last access-nya adalah trans 2 secondary request, maka dia diasumsikan bahwa yang pertama adalah bukan entry-trans request, tapi trans 2 transaction, SMB com transaction 2. Kayak gitu. Nah, terus yang ketiga adalah non-pageful allocation bug. Nah, setelah kita tahu bahwa kita bisa melakukan buffer overflow, kemudian bagaimana si attacker bisa mengirimkan si overflownya itu melalui pertukaran data. Yang terakhir adalah non-pageful allocation bug. Non-pageful allocation bug ini memungkinkan untuk mengalokasikan memori, jadi kan program itu akan berjalan ketika mengalokasikan memori terlebih dahulu. Seperti memori heap-nya, kemudian stack frame, baru ada instruksi-instruksi yang berjalan. Si non-pageful allocation bug ini itu digunakan untuk mengalokasi memori agar data yang dikirimkan oleh si bagian B yang tadi itu bisa disimpan di bagian memori pada program tersebut. Nah, si non-page ini digunakan sebagai wadah ataupun sebagai tempat pada memori untuk menjalankan instruksinya ataupun si malicious code-nya. nah, ketika kurang lebih kayak gini. Ada namanya teknik teknik room dia bisa melakukan predicted allocation setelah dia bisa memprediksi si jalan si address untuk memorinya karena dia bisa melakukan buffer overflow si return address-nya bisa dia overflow ke si bagian memori yang udah terpredik tadi. jadi si malicious code-nya itu jalan di sini. Nah, sebenarnya pada case ini si malicious code-nya itu umumnya payload. Nanti akan dijelaskan di bawahnya lagi. Jadi, si fungsi ini itu yang error ada di bagian composition setup. Jadi, ada struktur data lagi sama seperti yang ke-1 cuman berbedanya ini pada struktur data authentication-nya. Oke, itu lagi mas. Nah, kemudian ini ada double pulsar. Jadi, dalam case ini si double pulsar merupakan si payload yang dikirim oleh si attacker ke bagian tadi. Jadi, kita sudah tahu bahwa ini bisa melakukan overflow dengan melakukan warung casting. Kemudian, kita bisa ngirimin datanya, mengirimin overflownya dengan menggunakan si warung parsing tadi. Nah, kemudian kita bisa nge-set si memorinya agar si programnya itu masuk ke memori proses tersebut dengan menggunakan non-fetch allocation. si double pulsar ini itu payload yang kita kirimnya. Jadi, setelah payloadnya dikirim, kemudian kita melakukan buffer overflow, kita akan mendapatkan akses ke server si SMB tersebut. Oke, setelah kita bisa mendapatkan si alokasinya, si payloadnya, ataupun si akses ke si SMB servernya, kita bisa melakukan atau mengeksekusi si WannaCry ini. Karena kita sudah menjadi admin akses, kita bisa melakukan WannaCry. Nah, pada si WannaCry ini, WannaCry sebenarnya berjalannya dia akan mengecek pada domain yang di atas ini. Atas, mas. Nah, itu. Jadi, dia bakal melakukan cek kepada domain itu. Ketika si domainnya itu tidak re-expand ataupun tidak 200, maka dia akan melakukan mengenkripsi si data komputer. Pada kasus ransomware, si hacker atau si penyerangnya itu melakukan otomatisasi si proses-proses ini. Jadi, dia melakukan Eternal Blue, kemudian mengirim label pulsar, setelah dia mendapatkan akses, kemudian dia melakukan execute WannaCry. Dan dia akan melakukan itu terus berulang pada jaringan-jaringan yang connect pada SMB tersebut. Dan pada SMB tersebut. Nah, kurang lebih kayak gitu. Yang pertama, dia akan memulai koneksi utama SMB. Dia, seperti yang dijelaskan tadi, dia akan melakukan SMB Commented Transact, kemudian melakukan secondary, karena dia, si SMB V1 tidak bisa memvalidasi ininya, tidak bisa mengevaluasi si jenis transaksinya. Oke, ke bawah. Ke bawah lagi, jadi setelah dia melakukan non-page allocation, si takernya itu melakukan grooming heap untuk menyiapkan payload pada memory-nya. Nah, kemudian dia melakukan session setup allocation yang tadi, yang out connection itu. kemudian yang ketiga, dia membuat konteksi sekunder, jadi si memory-nya akan lebih banyak. Si predicted memory-nya akan lebih banyak. Nah, ke bawah. Nah, ini cara menghapusnya dengan si setup allocation error yang tadi, yang bagian session. Oke, ke bawah. Setelah semuanya disipersiapan, baru dia melakukan si wrong casting tadi untuk fealice biar dia bisa melakukan overwrite. Oh, overflow, sorry. Nah, si group mulai ditimpa, kemudian si fealice-nya sudah masuk buffer, kemudian dia melakukan overwrite si memory yang tadi sudah dialokasiin dengan si kode program dari si casting tadi, bagi casting. Ke bawah. Nah, di sini dia memasukkan si double pulsar. Jadi, si double pulsarnya sudah dikirimkan, payload-nya. Kemudian ke bawah. Dia sudah bisa mendapatkan akses. Nah, kemudian penyerang menutup koneksi yang dikirim sebelumnya dan membuat buffer di heap-nya, heap memory-nya. Oke, kemudian ke bawah lagi. Nah, handler fungsi fangsu memindahkan eksekusi ke bagian dari heap. Jadi, dia sudah dapat si return address-nya, kemudian dia melakukan return ke bagian heap memory untuk mengeksekusi si pealice-nya. Si double pulsarnya itu. Ke bawah. Nah, terus bagaimana si WannaCry ini akhirnya bisa terhentikan dan slow down prosesnya ketika kejadian. Jadi, ada namanya kill switch. Jadi, si kill switch ini adalah bisa dibilang trigger untuk suatu kerentanan seperti halnya beberapa waktu lalu ada ZX, XZ vulnerability beberapa hari lalu. Kemudian, pada konteks WannaCry, si kill switch ini itu ditemukan oleh seorang malware engineer. dia melakukan reverse engineering menggunakan IDAPRO. Kemudian, setelah dilihat, dia mempelajari proses WannaCry, itu akan mengecek suatu domain, domain yang tadi di awal. Jika si domain itu ternyata terregister ataupun memiliki sukses 200 ketika di-hit, maka si kode WannaCry-nya tidak akan berjalan. Nah, si kill switch ini akhirnya si domain tersebut itu diregistrasikan oleh si malware engineer tersebut dan si WannaCry akhirnya bisa slow down prosesnya. Bisa terhenti si blast radiusnya bisa lebih kecil karena sudah ditemukan ke-switch-nya. Nah, hal ini tuh ada konsepnya namanya sinkhole, DNS sinkhole. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ke bawah. Nah, ini jelaskan kerentanan oleh eksplorasi di kedua sisi. Yang pertama ada mekanisme enkripsi. Jadi WannaCry menggunakan enkripsi untuk mengucih file, kemudian meminta tebusan atas enkripsi file tersebut. Penanggulannya efektif adalah penerapan alat deteksi enkripsi canggih dan pembaruan sistem reguler untuk menambah keamanan yang dieksploitasi oleh ransomware. Kemudian yang kedua, si attack-nya tuh menggunakan eternal boost exploit. Jadi, serangan pada SMB server yang ditemukan oleh NSA yang sempat dijelaskan Mas Gunung tadi. Kemudian, protokol SMB pada Microsoft. ini yang dijelaskan pada poin awal, yaitu runcasting bug, kemudian ada parsing-concing bug, dan ada non-spatchful allocation bug. Jadi, sebenarnya si pullability ini tuh tidak hanya dimanfaatkan oleh si WannaCry, tapi ada juga malware-malware lain yang memanfaatkan si eternal blue exploit ini. Kemudian ke bawah. Kemudian, ini ada kerentanan non-teknis. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran. Jadi, banyak pengguna dan organisasi yang tidak menjadi resiko terkait dengan serangan ransomware ini. Yang kedua adalah praktik percadangan yang buruk. Jadi, kurangnya percadangan reguler yang memberarti banyak pengguna yang tidak punya pilihan lain selain membayar ruang kebusan untuk memilihkan file data mereka dari si ransomware ini. Menerapan solusi dan kebijakan percadangan ataupun backup itu merupakan termasuk salah satu usaha preventif untuk mengavoid ataupun menghindari terjadinya kasus ransomware tersebut. Nah, yang ketiga adalah metode yang digunakan di NSA. Jadi, karena adanya mungkin adanya keterlibatan kesalahan dari NSA yang melakukan kip terhadap suatu zero exploit tertentu sehingga akhirnya ditemukan oleh si kelompok attacker lain itu mengakibatkan si serangan-serangan ini. Mungkin bisa dilanjut Mas Gunung untuk presenter-serangan ini. Terima kasih, Mas Berwan. Jadi, tentu nifat sifat saja yang saya lakukan. Sebetulnya, apa sih yang harus kita lakukan untuk mencegah insiden ini di masa depan? Jadi, tadi seperti disampaikan juga, harus kita lakukan itu backup data secara rutin dan sistematis. Jadi, kita harus lakukan itu sebagai pencadangan atau tidak sebagai cara metode yang utama. Setelah itu, juga kita harus pastikan semua aset kita. aset itu masih operating system mungkin kalau punya firewall atau server ataupun aplikasi yang digunakan itu diperbarui dengan terbaru. Setelah itu, sekarang juga disebutkan kalau harus block juga port-port SME yang mungkin rentan untuk akses dari host eksternal. Itu yang tertinggal. Kemudian juga, ini berapa itu perbarui tanda-tanda signature, jadi signature antivirus dan anti-malware. Jadi, signature-signature jangan lupa juga di-update dengan paling baru kalau yang mungkin signature server ini itu on-prem, prosesnya sudah on-cloud, mungkin bisa langsung ada dari perumahan update, pastikan sejujurnya itu ada selalu yang baru. Kemudian, gunakan sandboxing juga. Karena sandboxing itu kan sebetulnya buat menerima juga sebetulnya suatu perubahan atau suatu binary itu intinya apa sebuah operative system. Sejujurnya kita gunakan sandbox di dalam data-sender kita. kemudian tadi itu karena penyebaran itu mungkin bisa juga untuk menunjukkan SDN software network team di mana mungkin komponennya bisa ada fireball ataupun IDS-ITS atau cloud-patching itu kita bisa lihat-lihat itu tidak hanya saat perangkatnya itu ada device tapi juga pada saat terjadi pergerakan yang saya kira segera itu dari satu device ke device yang lain itu di sana. Kemudian ini juga sudah bagus poin nomor tujuh itu sekarang ada juga machine learning yang di fear analysis jadi kita itu juga bisa lakukan progresi data center itu selamanya sifatnya day zero misalnya yang belum ada signature kita bisa deteksi kalau ada suatu port yang tiba-tiba berbuka atau komunikasi yang tidak-biasa bisa lakukan pencegahan juga kemudian kalau individu itu pastikan juga kita tidak mudah untuk mendukung keantaran sekian dari kami sekian terima kasih semuanya selamat malam bersama-sama 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 terima kasih terima kasih sudah terlihat ya Pak sudah mau izin mungkin sebelumnya perkenalan singkat dari kelompok tiga saya Krishna Maria saat ini bekerja di BMKG gitu ya di bidang tata kelola TIK di jaringan tapi fokusnya di tim tata kelolanya mungkin selanjutnya dari Mas Gani izin perkenalan Pak Hilman saya Mohd Gani Amri dipanggil Gani saat ini kerja di PT Telekomunikasi Indonesia PT Telekom di divisi digital software engineer di salah satu produk network monitoring yang dikembangkan internal telekom mungkin sekian bisa dilanjut Mbak Febi selamat malam Pak Hilman dan Pak Sio antara KI saya Febi Telma sekarang bekerja di perusahaan cyber security consulting company sebagai head of blueprint kemudian cyber security juga dulu ambil S1 jurusasi cyber security di Dines next Mas Panji baik selamat malam Pak Hilman Mas Yon dan teman-teman semua izin memperkenalkan diri nama saya Panji Julfikar Sidik panggilannya Panji saat ini saya bekerja di digital forensik puslapor barrescrim Mabespori sebelumnya juga saya pernah Dines di cyber barrescrim itu sendiri mungkin itu sekian dari saya Pak terima kasih mungkin kita lanjut dari kelompok tiga sendiri kami mengatakan topik di kasus solar wind hack dimana yang adalah supply chain bridge solar wind orient system oke kita masuk ke outline-nya disini ada non-technical description kemudian yang kedua nanti ada how the incident happen kemudian ada vulnerabilitasnya dan juga lesson learn akan dijelaskan mas Panji baik jadi terkait judulnya juga solar wind hack supply chain bridge solar wind orient system jadi apa sih itu solar wind itu sendiri solar wind adalah suatu software yang dikembangkan oleh solar wind incorporation sebuah perusahaan teknologi yang menyediakan solusi untuk manajemen jaringan dan pemantauan infrastruktur IT kemudian produknya juga memungkinkan suatu organisasi untuk mengawasi menganalisis dan mengoptimalkan kinerja serta ketersediaan jaringan dan server kemudian Orion juga terkenal karena kemampuannya yang luas dalam memberikan visibilitas jaringan yang mendalam serta fungsionalitas manajemen yang komprehensif kemudian latar belakangnya jadi pada tahun 2020 kurang lebih sekitar di bulan Desember solar wind itu berbasisnya di Tulsa Oklahoma dia mengalami serangan cyber yang menginfeksi lebih dari 18 ribu sistem secara global dan menyebabkan kerugian finansial yang diperkirakan mencapai miliaran dolar jadi insiden ini menyoroti kerentanan dalam supply chain software dan pentingnya keamanan cyber yang mana serangan ini juga mempengaruhi berbagai organisasi besar yang ada di dalam lembaga pemerintahan Amerika Serikat itu sendiri kemudian untuk kasus solar wind itu merujuk pada sebuah pelanggaran keamanan cyber yang ditemukan pada Desember 2020 kemungkinan besar dimulai jauh lebih awal atau di sekitar 2020 tapi di bulan September kalau enggak salah kemudian insidennya ini melibatkan serangkaian serangan yang menargetkan software solar wind Orion dimana sebuah sistem manajemen jaringan yang banyak digunakan kemudian jadi apa itu solar wind Orion itu sendiri tadi sudah dijelaskan kemudian bagaimana serangannya terjadi jadi si penyerang ini sepertinya dibayar atau disponsori oleh pemerintah asing atau di luar Amerika Serikat untuk mengkompromikan sistem solar wind itu sendiri mereka memasukkan suatu malware ke dalam update software Orion sehingga sehingga ketika perusahaan dan lembaga pemerintah mendownload pembaruan software perangkat lunaknya yang secara rutin yang biasa mereka lakukan mereka itu tanpa sadar menginstall satu backdoor yang dapat digunakan oleh si pertas untuk mengakses sistem mereka nah disini siapa yang terdampak karena solar wind Orion digunakan oleh sejumlah besar organisasi termasuk perusahaan besar lembaga pemerintah dan perusahaan telekomunikasi pelanggaran itu memiliki dampak yang luas jadi pemerintah AS secara signifikan terdampak dengan departemen seperti departemen pertahanannya kemudian keamanan dalam negerinya dan departemen keuangan diantara yang dilaporkan kena pengaruhnya dan juga banyak perusahaan dalam sektor swasta yang terkompromis apa konsekuensinya jadi para penyerang berpotensi untuk spy atau mematamatai organisasi yang terdampak untuk mencuri informasi sensitif di dalam satu perusahaannya yang mana berpotensi mengganggu suatu operasi yang biasa sudah dilakukan rutinitas kemudian kerusakan yang tepat dan apa yang dicuri sebagai sebagian besar masih belum jelas belum dapat diketahui karena kami juga mendapatkan informasinya mencari-cari Pak dan juga penyelidikannya juga masih berlangsung dan sifat pelanggaran memungkinkan tingkat disembunyikannya itu sangat tinggi kemudian mengapa kasus ini penting kasus Solar One adalah salah satu operasi spionase cyber paling menonjol yang diketahui pada tahun itu yang menyoroti kerentanan dalam supply chain software yang mana proses dan komponen yang terlibat dalam membuatnya mendistribusikan dan memelihara perangkat lunak untuk meningkatkan kesadaran tentang kebutuhan praktik keamanan cyber di semua tingkat infrastruktur digital selanjutnya Mbak Krishna Oke ya saya berikutnya teknikal aspek bagaimana insiden yang terjadi tadi sudah sempat disinggung sedikit oleh Mas Panji gitu ya sebenarnya penyerang disini itu melakukan serangan itu kepada rantai pasok si software-nya yaitu si Solar One Orient itu tadi dimana Solar One ini sudah terpercaya gitu ya jadi ketika penyerang masuk dan pihak Solar One-nya tidak menyadarinya para pelangganya itu percaya gitu terhadap apa yang dikeluarkan oleh patch yang dikeluarkan oleh Solar One itu sendiri nah disini penyerang itu memodifikasi pembaruan dari si Solar One Orion-nya nah mereka itu menyuntikan malware ke dalam pembaruannya yang dikenal namanya malware-nya itu disebut dengan Sunburst gitu ya nah malware ini dirancang untuk berkomunikasi dengan server command and control dimana dia akan setelah diinstal akan berdiam selama 12 hingga 14 hari kemudian setelah itu barulah jika dapat berkomunikasi dengan server yang ada di luar tersebut akan menginformasikan malware tersebut akan menginformasikan kepada penyerang bahwa sudah terinstall dan akan penyerang bisa masuk ke dalam sistem tersebut dan sistem yang terinfeksi itu bisa dieksplore lebih lanjut oleh si attacker atau si penyerang kemudian penyerang ini akan dapat melakukan lateral movement gitu ya yaitu memasang alat eksploitasi dan mencari akses tambahan dari sistem yang mereka bisa infeksi gitu nah mereka beberapa artikel itu disebutkan mereka menargetkan akun office 365 dari customer dan juga sertifikat SAML dimana ini dapat memungkinkan akses ke email juga dokumen-dokumen sensitif lain dari customer nah tujuannya yaitu untuk mengenkripsi dan juga mengfiltrasi data yang dibutuhkan oleh si penyerang itu sendiri nah untuk timeline-nya sendiri ini sebenarnya yang kami dapatkan sudah dimulai dari September 2019 nah di September 2019 ini adalah pertama kali penyerang masuk ke dalam infrastruktur si SolarWind kemudian di September tanggal 12 2019 ini dilakukan injeksi kode dan ini masih percobaan kemudian November test code-nya itu selesai dan di Februari 2020 ini sunburst ini sudah disebar gitu ya di patch yang akan disebarkan oleh SolarWind itu sendiri gitu nah di Maret 2020 ini sudah available untuk customer dimana ketika disebarkan patch terbaru dari SolarWind itu sudah terdapat malware di dalamnya kemudian di Juni 2020 ini dikatakan bahwa malware itu dihapus dari virtual machine-nya hal ini kemungkinan dari artikel yang kami dapatkan untuk menghindari adanya detection dari bulan Juni 2020 ini baru diketahui bahwa adanya malware sunburst ini oleh SolarWind baru pada bulan Desember jadi sudah cukup lama prosesnya baru diketahuinya ada malware ini di bulan Desember 2020 barulah setelah diketahui adanya malware tersebut si sunburst ini baru dari pihak SolarWind mengajukan formulir 8K ini seperti pengajuan pengatuan seperti itu kemudian memberitahukan kepada pemegang saham terjadinya insiden dan lain sebagainya gitu ya sampai di tahun Desember di akhir 2020 ini masih seperti yang dikatakan tadi masih dilakukan penggalian lebih lanjut terkait dengan insiden tersebut oke mungkin bagi berikut teknikal aspeknya akan dilanjutkan oleh Mbak Feby terima kasih Mbak Krishna selanjutnya untuk vulnerabilities yang dieksploit dari kedua sisi jadi kalau dari ateknya itu sendiri itu memang ada beberapa proses atau beberapa tahapan nah untuk yang pertama itu dari sisi kompromi pada perangkat lunaknya sendiri terlebih pada sisi pengembangan perangkat lunaknya itu yang dimanfaatkan adalah jadi secara publikasi itu memang tidak diberitakan secara detail bagaimana threat actornya ini bisa masuk ke dalam proses pengembangan perangkat lunak yang dilakukan cuma memang ada beberapa dugaan kalau teknik yang dimanfaatkan oleh threat actornya itu mencapuk teknik-teknik social engineering seperti misalkan phishing ataupun pencurian password menggunakan akses yang sah dan seterusnya nah jadi pada tahapan ini pada proses ini yang dimanfaatkan adalah dari sisi kerentanan pada proses pengembangan perangkat lunaknya baik itu entah itu secara teknis pada prosesnya autentikasi dan sebagainya maupun juga dari sisi people-nya jadi memanfaatkan kelemahan dari sisi karyawan dari SolarWinds kemudian untuk proses berikutnya dari sisi manipulasi patch asli dengan pengisipan malware jadi ketika dilakukan code injection dengan malware sunburst pada patch terbarunya itu mereka memanfaatkan teknik untuk melakukan bypass terhadap signature jadi dilakukan forging atau pemalsuan signature sehingga seolah-olah patch yang sudah disisipkan malware itu memang patch asli dan dari sini juga sudah dieksploit kerentanan dari sisi people-nya juga dimana ketika klien ataupun customer itu mendapatkan berita bahwa ada patch terbaru yang ofisial dari vendor-nya itu akan langsung dilakukan update tanpa ada pemeriksaan lebih lanjut lagi terhadap patch yang akan diinstall tersebut jadi itu adalah salah satu kerentanan ataupun kelemahan yang dimanfaatkan dari esragan ini kemudian selebihnya itu dari sisi teknis dari sisi teknis untuk vulnerability yang dieksploit itu dari sisi eksploitasi break door jadi setelah tadi yang dijelaskan oleh Mbak Krisna untuk koneksi dengan permanent control-nya dengan situnya itu dimanfaatkan juga untuk bypass deteksinya jadi karena memang sunburst ini di develop baru jadi masih banyak tools detection yang belum memiliki kapabilitas untuk mendeteksi jenis malware baru tersebut nah kemudian setelah itu karena memang SolarWinds ini adalah salah satu hulu dari supply chain dan mereka memanage organisasi-organisasi besar jadi penyebaran lateralnya pun dimanfaatkan dari sana jadi threat actor-nya itu bisa bergerak ke lebih banyak target karena memang software ataupun rantai lunak yang diserang itu memang sudah pasti merupakan supply chain dari banyak organisasi seperti itu dari sisi vulnerabilities yang dieksploit berikutnya Mas Danny oke izin dari sisi lesson learn yang bisa kita ambil sama bagaimana kita me-prevent agar mungkin kejadian seperti ini gak terulang lagi yang pertama itu disini ada lima saran gitu ya yang kita dapati di tim seperti yang tadi Mbak Pepe bilang gitu ya ini kan supply chain gitu ya yang pasti hulu dari hulu dari supply chainnya itu udah terinfeksi gitu ya dengan vulnerability dengan apa namanya hack yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab ya tadi akhirnya jadi hilirnya juga terinfeksi gitu ya disini kan case nya si solar wine ini nah yang kita dapati adalah ya pastinya implementasi dari vendor security assessment disini yang kita dapati ini dari salah satu website yang kita coba cari-cari waktu googling ya ada penerapan kayak beberapa tahapan seperti how to perform vendor security assessment kayak pertama itu harus definisi kriterianya apa jadi ya vendor itu juga harus kita apa ya kita lakukan scanning juga sih jangan percaya asal dia memang mungkin sudah sudah certified apa gitu ya standarisasi apa itu kita percaya aja untuk menggunakan jasanya mereka gitu yang kedua kita identify dulu dari vendornya ini resikonya seperti apa terus kita nanti harus nentuin dulu metodologi apa yang kita pakai untuk melakukan assessment evaluasi dari resikonya terus kita juga harus membuat mitigasi resiko apabila terjadi supply chain security gitu ya terus yang terakhir pastinya kita harus memonitor dari assessment secara periodical terkait penggunaan vendor dalam mungkin instansi yang kita dalami gitu ya yang kedua di supply security ini juga kita melihat ada framework yang sebenarnya bisa dipakai gitu ya disini ada NIST cyber security framework disini bisa dilihat sebenarnya ada bagian dari sisi risk risk managementnya ya nah disini itu kayak ada policy prosedur gitu ya risk management management strategy nah ini sebenarnya bisa diterapkan gitu ya di perusahaan untuk implementasi best practice gitu ya dari mungkin dari framework yang sudah sudah terpercaya gitu ya bisa diterapkan di perusahaan untuk meminimalisir mungkin kerentanan ya dari supply chain ini mungkin next nah terus yang kedua adalah dari sisi network segmentation dan zero trust ya yang pertama itu kalau misalnya di sisi jaringan pastinya yang sebelah kanan itu ya pentingnya kita sih menerapkan best practice dari network security ya pastinya dengan menggunakan segmentasi-segmentasi sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan misalnya melakukan subnetting dan dari masing-masing subnetting itu mungkin dipasang seperti firewall atau policy-policy yang sebenarnya sesuai gitu ya dengan kebutuhan dari masing-masing misalnya unit divisi jadi apabila ada suatu serangan itu tidak menyebar ke luas gitu ya misalnya di suatu instansi terus sementara ini lagi ini juga apa namanya dicari-cari di beberapa penelitian juga lagi marak gitu ya salah satunya ada zero trust architecture jadi sebenarnya ini implementasi kalau kita itu sebenarnya mindset untuk tidak tidak pernah percaya gitu ya jangan pernah percaya terhadap asumsi untuk tidak tidak percaya jadi selalu memverifikasi terhadap sesuatu proses gitu ya jadi never trust dan always verify itu sebenarnya lebih aman diterapkan di perusahaan seperti itu next-nya lanjut terus ada apa ya next mbak Chris izin ini juga sebenarnya dari sisi development ya salah satunya itu software development security jadi SSDLC jadi bukan cuma software development life cycle tapi ada SD panenya itu security secure jadi sebenarnya dalam proses development itu ya kita menerapkan proses security mungkin kalau saya pahami gitu ya mungkin di kantor juga lagi penerapan defsec op gitu ya jadi gak cuman security itu dari sisi security engineer saja tapi mungkin dari sisi developer itu udah rasanya itu kalau gak salah shift left ya jadi dari developer pun udah harus aware best practice best practice dalam pengembangan software disini mulai dari design pendefinisian waktu software mungkin requirement proses development proses deploy dan proses maintain itu sudah ada best practice best practice dari whatsapp ya ini bisa kita implementasi jadi dalam proses pengembangan sistem itu jadi lebih secure selanjutnya bisa next ini dua terakhir ya pertama pastinya meningkatkan kapabilitas terutama dari sisi deteksi mungkin bisa implementasi advanced threat detection tools sama mungkin log review and analysis setahu saya itu kayak ada aplikasi gitu namanya CN kalau masalah ya sebagai kayak untuk monitor log gitu ya aktivitas-aktivitas apa dalam suatu sistem jadi kita bisa mengetahui gitu ya misalnya ada anomali gitu ya dalam suatu sistem jadi kita bisa mengetahui lebih dahulu gitu ya apa yang terjadi di lingkungan perusahaan kita sama terakhir itu pastinya meningkatkan awareness dan ya menerapkan training juga gitu ya terutama untuk developer tadi dibilang juga sebenarnya bukan hanya sistem tapi dari sisi people-nya juga harus ditingkatkan karena sebenarnya people itu yang paling rentang untuk melakukan social engineering dari kami itu Pak Hilman bisa disampaikan dari kelompok kami terima kasih atas kesempatannya Pak terima kasih terakhir ya kelompoknya Mas Irfan dan Mas Adi kayaknya silahkan habis itu kita mungkin diskusi sedikit aja sekaligus bicarain timeline kalau lebar silahkan Mas oke kelihatan sudah apa ya baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam teman-teman semua mungkin kami awali dengan perkenalan terlebih dahulu nama saya Adi Asari biasa dipanggil Adi saat ini bekerja di perusahaan listrik negara dan kebetulan basic S1 nya saya dari teknik elektro selanjutnya mungkin bisa dilanjut oleh Mbak Natalia untuk perkenalan ya perkenalkan nama saya Natalia Christian saya saat ini bekerja di salah satu perusahaan consulting IT service kalau backgroundnya S1 teknik komputer lanjut Mas Irfan baik terima kasih perkenalkan nama saya Irfan saya bekerja seperti di tempatnya Mas Adi di PLN dengan sebelum saya tugas belajar saya bekerja di bagian telekomunifikasi kemudian untuk background S1 saya sebelumnya S1 elektronika oke baik mungkin itu perkenalannya kami dari kelompok keempat akan sedikit mengulas terkait black energy bagaimana bagaimana dia mulai dari serangan dindos sampai akhirnya mampu mengontrol pemadaman listrik jadi ini ada sebuah ilustrasi bayangkan jika ada sekelompok orang lagi duduk di depan komputer bekasinya ada di Singapura tapi dapat menyebabkan pemadaman listrik di wilayah depok bogor dan bekasi dan ini kejadiannya satu hari sebelum malam perayaan natal jadi bisa dibayangkan kekacauan dan kepanikan yang dibuat dan ini adalah sebuah kejadian beneran ilustrasi ini kejadian beneran di ukraina dimana serangannya ini dinamakan serangan malwarenya black energy kejadian 10 tahun yang lalu tahun 2014 jadi ada 3 wilayah distribusi listrik ukraina ini padam selama kurang lebih 6 jam dan ini disebabkan oleh kelompok hacker dari Rusia dan bukan hanya itu ketika listrik sudah padam pelanggan juga tidak bisa menelpon karena layan pengaduan teleponnya juga terganggu karena di dos black energy terus dari mana tahunya kalau pemadaman itu karena malware jadi hasil dari testimoni pekerja di sana itu menyatakan bahwa serangannya terkoordinasi di 3 wilayah jadi rantai waktunya tidak terlalu berbeda jauh dan dari hasil investigasi itu ditemukan adanya bukti-bukti digital yang tertinggal di sistem utilitas listrik ukraina dan mengarah pada malware black energy kenapa hal ini menarik untuk diulas jadi ini kejadian 10 tahunan ini merupakan kejadian pertama di mana sebuah malware terbukti dapat mengontrol sistem listrikan jadi yang dikontrol bahkan circuit breakernya dan kita tahu bahwa listrik itu merupakan infrastruktur kritikal di mana kalau listrik yang padam telekomunikasi transportasi pemerintahan bisnis dan industri itu yang bergantung pada listrik itu bisa terganggu dan ini kejadian 10 tahun lalu bisa dibayangkan sekarang ini perkembangan dari black energy ini mungkin bisa lebih canggih jadi sebenarnya apa sih motivasinya jadi perkembangannya itu dimulai dari tahun 2007 malware ini motivasinya pertama uang jadi diperjual belikan di situs hacker jadi tujuannya sebenarnya untuk mengganggu layanan TI dan ini populer karena ini mudah dioperasikan jadi interface-nya itu mudah untuk dioperasikan bukan untuk orang yang memiliki kompetensi yang minim nah pada tahun 2014 seperti kita tahu mungkin sampai sekarang Rusia dan Ukraina masih berkonflik jadi pada tahun 2014 itu tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina itu meningkat karena dipicol adanya sengketa wilayah bekas Uni Soviet nah Black Energy 3 ini jadikan sebagai salah satu alat perang digital untuk menimbulkan kekacauan dan sebagai ajang unjuk gigi para kelompok yang dari Rusia bagaimana perkembangannya perkembangannya sendiri seperti sistem pertahanan yang baik yang baik itu selalu harus diupdate selalu dipatch seperti itu juga Black Energy jadi dia dari tahun 2007 hingga tahun 2014 itu berkembang dari sekedar untuk mengganggu layanan sampai menjadi sebuah alat perang nah perkembangannya ini tentu menarik untuk diperhatikan karena Black Energy ini dapat mengerang siapa saja dan ya ini sering diuji coba lah oleh negara Rusia dimana malware ini sering digunakan sebagai alat perang ketika dia berkonflik dengan negara lain lanjutnya baik terima kasih Mas Adi tadi sudah sebagian bisa dijelaskan dengan Mas Adi bahwa ada sejarah Black Energy dari versi 1 hingga versi 3 yang menyerang sistem kelistrikan di Ukraina mulai pada tahun 2007 Black Energy versi 1 ini ditemukan oleh perusahaan namanya Arbo Networks dimana ditemukan sebagai webnet berbasis HTTP yang sederhana nah ditemukan 27 webnet ini terdeteksi sebagian besar di Rusia dan Malaysia nah objektifnya apa Black Energy versi 1 ini yaitu dia melakukan koordinated di DOS terhadap website-website yang ada di yang diserang itu dan sehingga website itu tidak bisa diakses oleh pengguna seperti itu nah kelebihannya apa sih BE ini daripada malware pada saat itu yaitu dia bisa menargetkan lebih dari satu alamat IP tujuan per hostname sehingga serangan di DOS ini terkenal koordinatif namanya koordinatif di DOS kemudian pada tahun 2008 juga BE ini digunakan dalam peperangan Rusia-Georgia dimana sekitar 54 website itu telah berhasil di-hack website dari militer pemerintah dan juga finance kemudian lanjut di 2010 muncullah Black Energy versi 2 dimana disini Black Energy dibikin secara lebih modular jadi bisa dipindah kemana-mana kemudian kemampuannya pun ditingkatkan jadi selain di DOS itu bisa dibuat spion dan juga fraud kemudian selanjutnya hingga 2011 sampai 2014 itu terjadi serangan yang variati itu seperti Black Energy itu bisa mengendalikan beberapa infrastruktur kritis seperti pembangkit listrik nuklir kemudian jaringan listrik sistem filtrasi air dan pipa minyak dan gas selain itu juga dia juga menyerang parpol di Ukraina yang mengakibatkan sekitar 100 korban yang terserang dan diinvestigasi yaitu sekitar di daerah Ukraina Polandia dan juga Belgia nah pada akhir dari serangan itu pada tahun 2015 muncullah Black Energy versi 3 dimana disini Black Energy versi 3 ini dikirimkan atau menyerang khususus pada power industri di Ukraina karena pada saat itu seperti yang dicerahkan oleh Mas Adi memang ada kepanasan antara Rusia dan Ukraina seperti itu nah efeknya apa di penyerangan di BE3 di Ukraina ini ada 3 regional electric power distribution yang terdampak dan menyebabkan sekitar 6 jam pemadaman dan korbannya itu sekitar yang berdampak itu sekitar 200 ribu pelanggan seperti itu untuk aspek teknis dari Black Energy sendiri saya coba bagi menjadi 3 dimana ada Black Energy versi 1 2 dan 3 Black Energy versi 1 ini sebenarnya tadi saya juga bahwa ditemukan oleh perusahaan Ado Network sebagai portnet HTTP nah Syntecture-nya sendiri itu terjadi dari 3 yaitu Dropper Driver driver dan main DLL nah driver yang pertama dropper dropper itu berfungsi sebagai apa sebagai infeksi sistem target kemudian driver atau rootkit ini berfungsi untuk menyembunyikan aktivitas dari apa ya hidden misalnya dia bekerja secara hidden di belakang layar kemudian main DLL ini untuk menjalankan fungsi berbahayanya misalnya dia bisa untuk melakukan mode dan lain sebagainya kemudian selanjutnya yang sebelumnya dijelaskan tadi juga bahwa Black Energy ini memiliki kelebihan yaitu dia bisa menyerang lebih dari satu alamat IP tujuan per hostname sehingga juga efektif pada target-target yang menggunakan load balancing nah yang dijelaskan tadi Mas Adi bahwa si Black Energy ini memang diperjual belikan di forum hacker Black Energy ini terkenal mudah dioperasikan sehingga siapapun yang membeli itu bisa mengoperasikan secara mudah dan pada saat itu banyak orang-orang yang istilahnya terkena virus begini untuk Black Energy versi 2 sendiri muncul pada tahun 2010 dimana disini versi 1 yang kita harus melakukan instalasi di versi 2 ini modular kita bisa meminta file Black Energy ini dari komputer 1 yang lain dengan mudah untuk fungsinya sendiri dapat lebih 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 apa ya kemudian selain di dos yang tadi koordinat juga berkaitan dengan trojan tadi sehingga dia bisa mengunduh dan menjalankan file dari jarak jauh seperti mempedali diri dari server command and center dan menghancurkan diri sendiri lanjut mas next belum berubah belum berubah mas nah udah belum berubah oke nah untuk versi 3 nya ini improve dari versi 2 juga dimana tetap modular ya tetap modular tetapi dengan lagi-lagi yang lebih bervariatif dan protokol komunikasi yang berbeda nah B3 ini memang difungsikan untuk penyerangan pada industri nah secolohnya yaitu yang tadi ya di industri listrikan dilakukan serangkaian-serangan pising masal awalnya itu ya untuk mengidentifikasi target potensial setelah didapatkan target potensial merespon baru dia mengirimkan atau menyisipkan ke dalam jaringan bisnis penulisan melalui dokumen Microsoft Office yang berbahaya nah ini dalam konteks kes di infrastruktur listrikan di Ukraina itu terjadi pada tahun 2015 bulan Februari dimana hal ini terus berlanjut hingga kejadian utamanya yaitu malam tahun malam Natal ya malam Natal tanggal 23 Desember 2015 nah itu sebelum itu ada proses-proses yang telah terjadi dimana yang pertama itu ya tadi pising kemudian setelah didespon dapat korbannya kemudian dia melakukan infleksi pada network bisnisnya kemudian dia mulai mencuri mencuri user kredensial untuk bisa masuk ke jaringan-jaringan disitu melalui yaitu karena dia bisa bekerja secara hidden di dalam terus dia bisa memantau jarak jauh jadi dia bisa mencuri user kredensialnya setelah dia dapat kredensial dari user operator mungkin ya operator yang ada di infrastruktur kelistrikan itu dia mulai masuk untuk jaringan ke ICS jadi bisa login bisa memonitor jaringan apa yang dilakukan operator hariannya apa yang harus dilakukan dalam melakukan kontrol circuit breaker ataupun log yang ada di sistem kelistrikannya mereka bisa memantau tersebut nah hingga pada pada tanggal 23 Desember itu si penyerang ini akhirnya membuka namanya circuit breaker atau kalau kita kenal itu di rumah itu namanya MCB tapi ini circuit breaker karena dia tegangan besar tegangan tinggi hingga sampai 200 kV itu dibuka sehingga ada beberapa region disitu yang terdampak ada 3 region disini jadi dengan total sekitar 200 ribu pelanggan itu langsung padam saat itu nah tidak hanya itu juga yang dilakukan mereka juga mengaktifasi kill this module dimana disini kill this module ini akan membuat si operator akan susah untuk mengembalikan ke semula jadi butuh waktu tidak berjam-jam bahkan sampai 6 jam untuk mengembalikan sistem kontrol mereka nah hal ini punya cuman terjadi tidak semua merek bisa digunakan ini ya modul-modul ini karena pada pada case ini hanya HME atau sekadar merek GP regional electric dengan merek dagangnya itu HME itu simplicity simplicity ini kalau kita lihat bahwa dia itu mempunyai traversal directory namanya simwebserver.x nah itu dia bisa berpotensi diserang oleh hacker dari apa yang menyerang ini menggunakan black energy ini karena kerentanannya menggunakan sistem windows dan disini dia bisa masuk menggunakan port TCP 1.0212 dimana dia bisa langsung melakukan kontrol dari situ selain dia melakukan mengaktifkan modul Qdisk ini dia juga melakukan namanya manipulasi manipulasi serial to ethernet dari komputer operator itu sehingga ketika gangguan si operator menggunakan serial to ethernet ini tidak bisa langsung terbuka jadi ada hal-hal yang harus dilakukan untuk membuat normal sistem recovery nya seperti itu nah penyerangan ini diklasifikasikan bagai tipe tiga dimana dalam paper yang digagas oleh Geiger et al ini bahwa ada tiga tipe penyerangan penyerangan terhadap atau cyber attack di ICS industriya kontrol sistem itu dengan tipe yang paling tinggi adalah tipe tiga dimana hal ini memiliki dampak luas ya jadi infrastruktur listrikan karena dia infrastruktur listrikan berhubungan dengan infrastruktur lainnya seperti transportasi seperti telekomunikasi makanya ini masuk ke tipe tiga atau tipe yang paling tinggi jadi sebenarnya tadi ada beberapa pengembangan dari BK Energy BE1 BE2 bahkan ada juga namanya BE Light sudah BE3 nah ada beberapa fitur atau sekitar 13 13 fitur itu yang berkembang dari versi pertama hingga versi terakhir nah dapat kita lihat bahwa versi pertama ini memiliki apa ya memiliki fitur yang lebih sedikit jadi dia tidak support ke X64 kemudian masih bisa dideteksi deteksi security contour measure kemudian metode anti-dibody masih belum ada juga terus dia bekerja bukan di memori jadi lebih gampang ditemukan hingga perkembangan sampai ke BE3 dimana dia sangat pada saat itu sangat apa ya sangat mumpuni sangat baik pada saat itu performanya maupun fiturnya kayak handal untuk bisa menyerang sistem kelistrikan di Ukraina seperti itu next mas nah sebenarnya saya akan mendapatkan ini ya mendapatkan langkah-langkah preventif jadi langkah preventif ini digunakan untuk sistem yang mengadopsi sistem yang sama dengan infrasi kelistrikan misalnya industri industri kelistrikan telekomunikasi yang istilahnya banyak dia berkomunikasi dengan industri kontrol kontrol industri yang pertama yaitu penggunaan di Aura signature dimana disini dia harus mengidentifikasi pola unik dari black energy dengan menggunakan tanda tangan di Aura dimana disini dia nanti akan lebih cepat membaca atau memonitor virus black energy itu sendiri jadi ini untuk secondary antivirus istilahnya kalau saya baca itu kemudian sehingga memungkinkan deteksi cepat dan efisien disitu dan ada komunikasi tersegmentasi dimana workstation yang digunakan operator itu harusnya tidak langsung turun ke internet atau dia ada layer-layer security seperti ada tambahan misal DMZ kemudian mungkin firewall dan lain sebagainya kemudian ada analisis akun pengguna ini harusnya setiap ada aliran informasi dari akun pengguna itu ada masuk log dan lognya itu harus jelas apakah ini siapa terus kemudian apakah ini memiliki apa kekuatan seberapa itu harus kelihatan di lognya dan itu harus berbasis ada alarmnya ketika ada anomali dia harus memberitahu kepada operator ataupun manajemen atasnya seperti itu kemudian pemantuan keamanan jaringan ini berkaitan dengan ketika ada unspecious dari belakang itu tiba-tiba dia harus langsung memberikan alarm seperti itu mendeteksi anomali dan secara akses VPN harusnya tutup port untuk koneksi internet tapi dan juga membatasi koneksi VPN jadi dia harus menutup koneksi internet tapi kalau memang digunakan harus menggunakan koneksi VPN dan hanya untuk jaringan perusahaan dan akses haimi dari jauh dari jaringan non-paktik kemudian membuat web listing aplikasi dimana harus terpercaya yang penggunakannya dan yang terakhir adalah terkait dengan update firmware secara bekala dan juga menetapkan SOP atau mekanisme penuntutan perangkat kelas untuk meningkatkan keamanan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nata oke selanjutnya kita akan membahas untuk vulnerability system yang dipercentasi oleh Black Energy pertama Black Energy itu sendiri memanfaatkan kerentanan dalam standar komunikasi screen password seperti IEEE C37.118 dan juga IEC 618.50 strip 90 strip 5 untuk mencangkan serangan Black Energy ini sendiri telah bervolusi dari platform DTC yang sederhana jadi malware berbasiskan plugin yang sangat canggih serta memiliki core yang persistent yang mendapat dengan mudah menginstall modul seperti .tdw spamming pendudian informasi aset digital dan sebagainya untuk protokol IEEE C37.118 awalnya dikembangkan sebagai standar IEEE 1344 yang kemudian ditingkatkan dan akhirnya digantikan oleh IEEE C37.118 strip 2 kemudian standar ini memiliki beberapa keterbatasan yang di eksploitasi oleh Black Energy termasuk kurangnya mekanisme keamanan dukungan interoperationalitas yang terbatas tidak ada protokol transportasi yang ditentukan serta yaitu multi-case dari protokol ini Black Energy dapat membuat penyerang dapat melakukan modifikasi data tanpa diketahui kemudian untuk protokol IEEE 618.50 strip 90.5 adalah standar yang dikembangkan oleh IEEE sebagai framework komunikasi synchro password yang baru jadi ini framework komunikasi yang menjembatani IEEE C37 .118 dari standar ini juga mengusulkan mekanisme keamanan berbasis group domain of interpretation GDOI yang memastikan tingkat keamanan tertinggi untuk komunikasi synchrovisor lanjut kemudian dari dua protokol yang di exploit tersebut sehingga Black Energy dapat melakukan beberapa serangan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya yaitu dengan melakukan reconnaissance untuk membuat informasi tentang sistem target termasuk konfigurasi kondisi keamanan kemudian serangan rekognisi yang informasi dapat digunakan untuk melakukan planning dan melaksakan serangan yang lebih canggih kemudian melakukan DDOS yaitu dengan cara membanci sistem target sehingga tidak responsif kemudian untuk melakukan man in the middle yaitu Black Energy dapat menyusup dalam komunikasi antar perangkat sistem synchrovisor dengan menepati dirinya diantara pihak komunikasi malah ini dapat mematamatai data yang dipertukarkan memodifikasi data ataupun menyuntikkan konten berbahaya yang dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang salah oleh pusat kontrol kemudian untuk replay atau reflection attack yaitu Black Energy dapat menangkap paket data yang dipertukarkan antara perangkat dalam sistem synchro password dan memutar ulangnya untuk manipulasi operasi sistem jadi dengan memutar ulang perintah yang awalnya legit malware ini dapat menipu pusat kontrol untuk mengambil tindakan berdasarkan informasi yang palsu sehingga dapat menyebabkan gangguan ataupun kerusakan pada green energy lanjut kemudian untuk lesson lainnya dibagi dari dua yaitu teknis non-non-teknis untuk bagian teknisnya berdasarkan dari evolusi modularitas malwarenya dari black energy versi 1 hingga 3 modularitas memperluas kemampuan serangan dari GDOS menjadi spionase dan pencurian data kemudian untuk adopsi pelangin memungkinkan malware diperbarui dan disesuaikan dengan cepat kemudian untuk variasi metode penetrasi dari malware black energy seperti metode penetrasi yang selalu berubah dari infeksi tradisional hingga serangan pising wasal kemudian penyerang yang adaptif dalam memanfaatkan celah keamanan berbeda metode offuscation yang meningkat dari upaya offuscation dari black energy 1 hingga 3 yang meningkat untuk menghindari deteksi kemudian untuk metode penyembunyian cicak yang semakin canggih dari enkripsi hingga protokol komunikasi yang berbeda untuk bagian non-teknis pentingnya kerjasama antar negara yang berbagai pihak dalam investigasi dan respon terhadap serangan menyoroti aspek kolaboratif dan menghadapi ancaman cyber kemudian untuk keamanan cyber menjadi isu keamanan yang penting menengkankan pentingnya investasi dalam keamanan cyber untuk mengurangi resiko dampak serangan terhadap industri dan stabilitas ekonomi kemudian berikutnya selain untuk pencegahan pentingnya untuk berfokus pada mitigasi dampak serangan seperti contohnya perlunya strategi yang holistik dalam menghadapi ancaman cyber serta pentingnya keamanan yang tinggi dan pelatihan yang terus menerus dalam menghadapi ancaman cyber yang terus berkembang menengkankan pentingnya aspek manusia dalam pertahanan cyber lanjut oke demikian dari kompok kami terima kasih eh saya keputus ya tadi ya iya pak betul pak oke baik 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 terima kasih baik terima kasih teman-teman presentasinya ini mungkin sedikit ini kayaknya udah malam banget sedikit gak keburu untuk diskusi agak panjang cuma saya mau sampaikan ini mungkin 10 menit aja sampai 10 teknis apa namanya teknis teknis setelah ini begitu kan kita akan ketemu lagi tanggal 17 17 kemudian 24 1 8 itu sampai 22 Mei itu ada pertemuan 1 2 3 4 5 6 ada 6 pertemuan 6 6 6 saya belum cek kalender apakah ada tanggal merah hingga Rabu tapi kita cuma punya waktu 6 setelah kegiatan ini jadi nextnya bagaimana tadi kita sudah dengarkan presentasi masing-masing kelompok terutama di bagian lesson learn itu sudah ada banyak efek yang sudah teman-teman temukan jadi mungkin nanti saya akan tulis deskripsinya di sekali tapi kira-kira di tanggal 17 dan ke sana mekanismenya adalah silahkan teman-teman pilih salah satu lesson learn di hasil kajian grup masing-masing pilih salah satu aspek aja lesson learn kalau boleh diskusi di masing-masing kelompok supaya tidak mengambil lesson learn yang sama di internal grup jadi harapannya sebetulnya nanti akan ada 13 kajian yang berbeda begitu karena nanti akan mengambil lesson learn yang beda-beda tapi karena kita cuma punya waktu 6 pekaan maka kajian kita cukup menggunakan data sekunder saja tapi kalau ada yang sampai levelnya bisa ngumpulin data primer boleh juga data sekunder artinya teman-teman tidak perlu mengumpulkan data secara langsung tidak perlu wawancara langsung mumpulin data tidak perlu eksperimen langsung itu tidak saya wajibkan tapi kalau boleh kalau ada yang sampai level itu saya persilahkan tidak ada no problem silahkan bare minimumnya di level dalam sekunder artinya ngambil dari study yang lain dan setelah untuk dikaji supaya lebih gampang dan supaya lebih fokus ke masing-masing individu karena kita ada 13 mahasiswa jadi setiap mulai dari tanggal 17 nanti sama seperti bias sebelum OTS teman-teman diminta untuk mengumpulkan sesuatu cuman beli spesifik aja kayak gini saya akan membuka slot assignment itu di hari Selasa menutup slot itu di hari Selasa walaupun kuliahnya hari kabut apa yang dikumpulkan di hari Selasa yang dikumpulkan di hari Selasa adalah laporan yang bentuknya Word document jadi nanti bisa dicicil let's say misalkan mulai dari introduction bab awal untuk menjelaskan kemungkinan solusi yang mau diangkat dari lesson trend misalkan kayak gitu tapi yang dikumpulkan di hari Selasa formatnya Word template-nya nanti saya siapkan silahkan diikuti template-nya kita gak akan pakai template yang kalian teman-teman gunakan atau template karya akhirnya itu karena terlalu panjang kita gunakan template paper aja yang lebih kompleks nanti hasilnya langsung berupa paper jadi silahkan dikumpulkan dalam format itu mau Word mau PDF latex boleh di hari Selasa supaya apa supaya saya bisa langsung kasih feedback di hari Selasa nah di hari Rabunya di hari Rabunya silahkan teman-teman siapkan PPT untuk presentasikan jadi beda dua hal di Word document yang dikumpulkan hari Selasa PPT-nya disiapkan untuk di hari Rabu tapi supaya kita punya waktu diskusi yang cukup panjang saya akan PPT-nya maksimal tiga slide aja setiap orang setiap orang jangan banyak-banyak tiga slide aja jadi mungkin presentasinya antara lima menit sampai tujuh menit supaya apa supaya kita punya waktu agak lama buat diskusi mungkin lima menit aja kali ya oke ya presentasi lima menit tiga slide kayaknya tiga slide lima menit nanti kita akan nyicil begitu di pekan berikutnya record tambahannya silahkan taruh di Word document yang sama jadi ditambahin saya nambahin aja PPT-nya juga nambahin aja jadi awalnya di pekan pertama cuma ada tiga slide nanti jadi enam slide cuma yang dipresentasiin yang tiga slide terakhir aja jadi nanti setelah akhir ke enam harapannya sudah ada satu dokumen studi kasus paper yang nunggu dan juga PPT yang nunggu kurang lebih gambarannya kayak gitu ini skema detailnya aja nanti kalau misalkan kita bisa limit presentasinya hanya lima menitan akan ada spare waktu mungkin sekitar setengah jam di akhir kuliah yang bisa kita bahas secara mendalam mendiskutikan di 17 itu juga silahkan sampaikan bare minimum dari saya itu sebetulnya data sekunder aja tapi kalau ada yang mungkin punya case study langsung di organisasinya yang mungkin ah ini kayaknya lebih menarik untuk diangkat jadinya data primer karena bisa langsung wawancara ke orang yang mengalami mengambil data langsung dan seterusnya itu silahkan disampaikan di tanggal 17 ya biar kita bisa tahu ekspektasi masing-masing itu dulu sementara Pak Yon atau ini ada masukan teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan ini saya persilahkan 5 menit terakhir sebelumnya kelasnya saya tutup malam Pak halo malam Pak ya gue apa Mas Gunung silahkan maaf Pak tadi mungkin saya sempat drop soalnya memastikan berarti yang dikumpulkan hari Selasa itu hanya work-nya saja ya Pak yang tidak PPT-nya ya tidak perlu PPT-nya PPT-nya disiapkan untuk hari Rabu mudah-mudahan PPT-nya sudah mencakup feedback yang saya kasih saya usahakan sekali Rabu pagi gitu ya Rabu pagi atau Rabu siang sudah saya kasih feedback word document-nya jadi PPT-nya mudah-mudahan sudah incorporate feedback dari saya baik-baik berarti sebetulnya goal-nya kayak mungkin minggu pertama kita kerjakan bab 1 minggu 2 kayak bab 2 kayak gitu ya Pak betul-betulnya itu sampai nanti selesai terima kasih banyak Pak gimana ada komentar yang lain hal yang lebih penting mungkin itu ya kalau bisa beda semua ya jadi kayak sekarang kan teman-teman udah diskusi kelompok dapetin lessonan banyak banget memilihnya juga kalau bisa koordinasi di saya mau ngambil yang ini supaya temannya nggak ngambil yang sama biar dapat lebih kaya ini kan bentuknya kemungkinan paper gitu ya Pak nah itu apakah harus bentuk nanti studi kasus kemudian menggunakan data sekunder atau bisa bentuknya paper yang SLR gitu Pak oke karena ini ekspektasinya data sekunder silahkan mau bentuknya review boleh mau bentuknya studi kasus juga boleh tapi saya mau ingin memastikan nanti di tanggal 17 ya kalau misalkan ada yang teman-teman yang somehow memutuskan untuk data primer gitu ya jadi full research gitu itu boleh juga tapi tolong disampaikan supaya ekspektasinya bisa ini perhatikan juga makasih Pak ada lagi ada lagi silahkan kurang lebih teknisnya kayak gitu jadi karena cuma 6 pekan jadi makanya saya ini data sekunder aja terakhir diskusi dengan Pak sendiri juga kayaknya ekspektasinya karena kita cuma punya waktu yang terbatas izin bertanya Pak silahkan Pak apabila seandainya kita ngambil topiknya di luar dari listen-learnenya itu boleh gak Pak boleh boleh terima kasih Pak jika tanya Pak Ilman ya silahkan berarti nanti outputnya itu full paper ya Pak sampai kesimpulan nanti ya itu sampai kesimpulan baik Pak jadi nanti outputnya 2 ya Mas dan Mbak ada dokumennya ada papernya ada PPTnya ada lagi ada lagi jadi nanti mungkin kita bisa kita bisa lihat kalau misalkan ada teman-teman yang sampai ngambil data primer mungkin itu bisa diteruskan jadi paper jadi jurnal maksudnya silahkan submit with ya karya ilmi kalau sampai kalau misalkan sampai segitu tapi kalaupun tidak kita bisa bikin bunga rampai sendiri dari kelas ini bunga rampai mengenai di kasus keamanan informasi kurang lebih kayak gitu lah jadi ada sesuatu yang bisa kita publikasikan anyway nanti ujung-ujungnya ada lagi ada lagi jelas semua ya insyaallah nanti saya akan tuliskan detail deskripsinya di skillet dan yang belum join discord saya harapkan bisa joinnya karena kayaknya saya akan info-kan apapun di situ sekarang baru baru berapa nih baru sebelas baru dua belas baru dua belas yang join discord dan ambil role sebagai masker keamanan informasi jadi yang belum silahkan saya tahu yang udah saya post di kele awal semester kayaknya udah expired gitu ya jadi yang barusan saya posting itu invitation yang paling baru untuk join silahkan gabung di situ disitu juga ada diskusi teman-teman fitografi trafan maupun diskusi teman-teman sistem terdistribusi jadi sebetulnya itu bebas aja silahkan di discord kita gabung semua kalau mau pelajari diskusi di mata kuliah yang lain yang terkait juga pas oke kayaknya clear ya terima kasih banyak sudah hadir saya mengucapkan selamat mohon maaf langbatin selamat hidul fitri bagi yang merayakan hingga minggu depan dan selamat libur panjang bagi yang tidak merayakan hidul fitri tapi kan silahkan bisa berkumpul dengan keluarga juga menghabiskan libur panjangnya sampai akan ke 3 April nanti ya itu saja terima kasih Pak Yon terima kasih teman-teman semua selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Ilman